Hai teman-teman ada uh ada saya mau teman-teman boleh doain penonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau misal suka tambah tempatnya di jual berapa mas 12 tena case backpack Procure card wih lengkap lho Procure baru baterai? baterai 2 baterai 2 dapet case bawaan, loper oh sama hard case ya? hard case sama tas sama tas jual dua belas tengah akhirnya aku dapet Mavic terima kasih mas nanti terus eh rahasia 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 pembayarannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mavic Pro jadi atas kebaikannya Mas Walu kemarin itu dia kan punya dua punya Phantom 4 sama Mavic Pro nya ini yang dipinjamkan ke saya untuk review saya eh tuker tambah Phantom 3 standar saya di bawah dia dan saya nambah jadi punya saya itu dihargai ya 5 juta saya harus nambah 8 juta tapi saya bisa nyicil dan cicilannya sebulan kenanya 800 ribu cuman boleh nyicil 10 kali tapi gak apa-apa bisa nyicil tanpa jaminan kan ya karena kenal baik terima kasih Mas jadi sekarang saya sudah bisa leluasa ngoprek-ngoprek Mavic ini dan saya bisa bawa kemana-mana untuk vlogging berkah bulan puasa nah ini nanti jadi di vlog yang sekarang ini saya akan tunjukkan pada pemirsa bagaimana caranya caranya memindahkan tampilan dari HP bukan memindahkan mengcopy tampilan dari HP ke laptop jadi dua cara merekam tampilan DJI Go yaitu dengan cara yang pertama saya copy tampilannya ke laptop di laptop dan di laptop saya screen recorder pakai UBS Studio cara yang kedua menggunakan Airshow nah kalau pemirsa yang menggunakan Android tentunya gak akan masalah ya untuk layar screen recorder nya di Android banyak tapi di iPhone di iOS itu sulit dan kebanyakan harus bayar saya akan tunjukkan cara yang gratis banyak semut sih untuk yang Airshow ya saya rasa pemirsa sudah banyak yang tahu terutama pengguna iOS Airshow itu kita tinggal download aja cuman kadang Airshow itu sendiri ada masalah yaitu apa sih verified license nya berubah-rubah jadi harusnya selulang lagi saya pakai satu layanan namanya builds.io disini Airshow nya sangat lancar terus terupdate jadi kayak download dari Appstore tapi di builds.io ini kita harus berlangganan kan harus bayar 90 eh 9 dolar per tahun ya 10 dolaran lah bayarnya pakai Paypal kita pakai itu itu cara yang bayar nah cara yang pertama itu udah selesai kita bahas cara yang gratis untuk yang gratis kita bisa memanfaatkan fasilitas yang namanya Air ini yang ini nih Airplay Mirroring saya pakai Windows 7 terus saya download program yang namanya Lonely Screen lihat nih Lonely Screen ini kalau saya jalankan nah tampilannya seperti ini Lonely Screen tampilannya begini dia akan memirror semua tampilan yang ada dari HP dari iPhone tapi dengan syarat harus berada pada satu jaringan WiFi yang sama tidak perlu ada internetnya pokoknya ada jaringan WiFi jadi Anda cukup membawa satu kotak eh access point ya access point kan banyak tuh tapi nggak usah diisi sim card aktifin aja WiFi nya nah terus kalau mau misalkan ini tadi DJI nah saya masuk sini ya nah untuk memirror ke sana saya cukup aktifkan halah dari bawah sini ah keliru yang ini nah ini kedetek di sini tiga Airplay tuh tampilannya muncul di sana nah jadi di copy dan pada saat saya masuk ke sini enter device tampilannya pun miring jadi itu pemirsa kalau saya keluar lagi saya keluar nah terus gimana cara merekamnya saya menggunakan OBS Studio jadi OBS Studio ini memang tugasnya merekam yang ada nah ini OBS Studio nya dan oke saya coba aja ya ini saya konek ke ini sudah konek ininya sudah konek ke drone ini saya tampilkan DJIgo nya pindah eh apa itu change color theme ya kok ada gini-gini segala sih ini akan di copy ke sana tampilannya nah kan lihat sama kan sama kan ini apa mesinnya tuh 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 kelihatan gak sih saya zoom tuh tuh ke saya tuh tapi delay memang tapi sangat tidak apa-apa soalnya biasanya kalau membutuhkan screen recording itu yang dibutuhkan adalah data telemetri yang terekam dan yang nanti akan anda upload nah sekarang gimana dimasuk ke OBS Studio start recording udah udah start minimize jangan di close ya di minimize nah ini sudah kerekam tapi ini kerekamnya sesuai apa adanya di layar jadi kalau kayak gini nih ini kerekam juga yang kosong jadi di maximize aja nah maximize gitu pemirsa ini nanti akan terekam semua saya gerak-gerakin drone nya nih oke oke sudah stop nya masukin lagi stop recording selesai close 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 layarnya jadi yang saya rekam diperbesar klik nah udah sesuai dengan sesuai dengan tampilannya ada di DJI GO terus drone nya saya gerak-gerakin yang rekam di laptop itu suara dari ini dan jadi begitu ini connect laptop suara ini pindah kesana juga jadi kalau anda nital youtube disini suaranya munculnya di laptop bukan di HP itu tadi fungsinya apa namanya fasilitas yang di berikan oleh lonely screen airplay nanti saya tulis di deskripsi ya download alamat download nya dimana terus yang airshow itu juga tadi saya tulis di deskripsi download nya dimana ini contohnya pemirsa selagi temen saya nerbangin di luar saya bisa monitoring dari sini tapi ini nggak bisa dipencet ini di layarnya dia sih nggak dihilang jadi saya cukup lihat dari laptop aja selama saya masih connect ke wifi internet ya nggak bisa lihat oh ketinggian nya sekarang dia di 51 oh apa ini 2 much high wind velocity jarak 60 ketinggian 51 cukup dari laptop karena kalau remote nya dibawa kesini low signal jadi tetap di luar sana jadi kita pemirsa enaknya kalau kita sudah siapkan laptop udah mau buka laptop akses point itu ya nggak bisa diisi sim card terus HP semua tersambung ke wifi bisa dipantau dari dalam mobil pakai laptop bisa dipantau dari dalam rumah dari dalam gedung bahkan ini juga salah satu cara supaya bisa menampilkan secara live dari drone ke OHP Projector nah coba ya coba sendiri bisa kalau logikanya kalau bisa nyambung ke laptop pasti bisa di OHP Projector mau buka mau buka kalau kalian sudah menikmati Sub indo by broth3rmax